Bau ternak menggantung di udara, dengan pekikan gembira di telinga, menandakan kegiatan eka telah dimulai lagi. Eka adalah salah satu kegiatan penting dalam kalender Brisbane selama hampir 100 tahun. Eka pertama kali diadakan tahun 1876, dihadiri 17 ribu orang. Ini adalah sukses besar, mengingat hanya 22 ribu orang tinggal di Brisbane. Eka sangat penting hingga dijadikan hari libur nasional. Kegiatan eka adalah kompetisi tradisional yang mempertunjukkan kehidupan orang Australia, antara lain kompetisi herners yang menilai penampilan kuda dan penunggangnya. Ada pula palang rintang, yaitu olahraga olimpiade dengan mengendarai kuda, dan kompetisi anjing pengembala domba, di mana peserta hanya boleh bersiul untuk mengontrol anjing pengembala mereka. Ternak juga dinilai dan diperdagangkan. Kompetisi memotong kayu adalah kompetisi yang serius dan berhadiah uang banyak. Namun selain pertandingan fisik, ada pula pertandingan seni, misalnya fotografi, memahat, dan lomba membuat kue. Eka adalah tempat untuk memamerkan teknologi dan produk baru, dengan demonstrasi memasak dan mode. Tak semuanya serius dalam kegiatan eka. Hiburan seperti menonton pertunjukan sepeda motor yang terbang tinggi atau mobil yang menghancurkan truk monster juga ditawarkan. Apakah Anda ingin mencoba pengalaman mendebarkan bersama keluarga ataupun sendiri? Eka memiliki semuanya. NTD News, Brisbane, Australia.